Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan kemudian harus membayar sebesar, ada dua jenis, ada yang satu, 350.000 rupiah Dan kemudian ada 160.000 rupiah Kemudian ada pembagian hasil dari situ kepada yang melakukannya, jadi terakhirnya Dan kepada tiga orang tersangka yang tadi kami sebutkan Jadi itu pertanyaan rekan-rekan Sudah kami jawab bahwa ya sudah ada Tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka Ada pun persangkaan dan ancaman pidananya Yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang Dan atau pasal 2 96 KUHP Atau pasal 506 KUHP Atau pasal 55 Ayat 1 KUHP Dan tidak ada denda minimal untuk 20 juta rupiah Denda maksimal tanpa 1 Itu yang pertama rekan-rekan Dan kemudian Terima kasih Satu Dan tidak ada denda minimal untuk 20 juta rupiah Denda maksimal tanpa 1 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton